Banyak orang, lumayan banyak orang menasehati bahwa Jangan semua muanya dimasukkan ke pikiran kita Jangan semua muanya dimasukkan ke kepala kita Karena ketika kita semua kita pikirkan Semua kita cemaskan, semua kita takutkan Semua kita masukkan ke kepala kita Yang ada, kita akan semakin stres Dan tentunya kita akan semakin sulit untuk sembuh dari gangguan asam lambung Dan nasihat itu adalah benar dan saya setuju Cuman kendalanya sebagian para pejuang gangguan asam lambung Yaitu adalah, masalahnya adalah si pikiran negatif, si pikiran buruk itu Tidak diundang oleh pejuang gangguan asam lambung Tidak kita undang Dia datang tanpa kita undang dan sangat tiba-tiba Jadi dia tidak permisi dulu Dia langsung tiba-tiba banget datang Dan tentunya ketika dia datang, dia menguasai pikiran kita Dan biasanya setelah itu kita mengalami semakin tidak nyaman Ketika dikuasai oleh pikiran negatif ataupun pikiran buruk Dan ketika kita dikuasai dan kita semakin tidak nyaman Tentunya kita akan semakin cemas, kita semakin takut Dan itu akan muter-muter terus seperti itu Dan tidak ada ujungnya Jadi kendalanya adalah Nasihatnya adalah benar Cuman kendalanya Pikiran negatif ataupun pikiran buruk itu datang secara tiba-tiba Tanpa kita undang, tanpa permisi Nyelonong saya nak dia Dan kita kesulitan untuk mengusir dia Ataupun kesulitan untuk menjinakkan pikiran negatif itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas itu singkat saja Tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi Dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja Bukan sesuatu yang paling benar Yang paling pertama yaitu adalah Nasihat itu benar Menurut saya adalah benar Ketika kita memasukkan semua hal Semua kita pikirkan Semua kita takutkan Semua kita cemaskan Semua kita masukkan ke kepala kita Tentunya kita semakin stres Dan ketika kita stres Tentunya kita akan semakin sulit Untuk sembuh dari gangguan asam lambung Itu adalah benar Dan Saya juga tahu Saya juga paham Karena saya juga pernah mengalami Gangguan asam lambung Dan juga anxiety Salah satu kendalanya adalah Yaitu Seperti yang teman-teman alami Yaitu Si pikiran negatif Si pikiran buruk itu Tanpa kita undang Dia datang dengan tiba-tiba Dan tanpa permisi Dan ketika dia datang Kita lumayan kelabakan mengatasinya Kendala kita adalah Itu Dan Salah satu cara Ataupun cara yang bisa kita lakukan Untuk mengatasi pikiran buruk Pikiran negatif Untuk mengusir pikiran itu Atau untuk menaklukkan pikiran itu Yaitu adalah Ini menurut saya Cara yang paling ampuh Di antara cara yang ampuh Ini menurut saya Cara yang nomor satu Yang paling andalan Yang paling ampuh Sepengalaman pribadi Dan saya menyimak banyak Pejuang Semelambung Mengakui cara ini Yaitu adalah Caranya Kita berzikir kepada Allah Berzikir kepada Allah Kedengarannya hanya Beberapa kata doang Tapi sangat ampuh sekali Saya pernah Mengalaminya juga Dan para pejuang Semelambung Mengakui Kita berzikir kepada Allah Maka yang namanya Pikiran buruk Pikiran negatif Tidak akan seenak Dia datang sendirinya Tanpa kita undang Tidak semudah itu Dia akan datang Ketika kita berzikir kepada Allah Dan bahkan Dia tidak akan mampu Datang ke kepala kita Pikiran negatif Pikiran buruk Dan cara berzikir Kepada Allah Gimana Ya saya kira Saya yakin Pejuang Semelambung Sudah pada tahu caranya Atau mungkin Yang belum tahu Para pejuang Semelambung Yang belum tahu Cara berzikir kepada Allah Teman-teman bisa menyimak Ceramah para ustad Para kiai Dan itu sangat banyak Di Youtube Teman-teman bisa menyimak Dan juga Para pejuang Semelambung Yang sudah merasa Berzikir kepada Allah Tapi Kok tidak ngefek Ataupun tidak ada efeknya Ataupun masih juga Diserang oleh yang namanya Pikiran buruk Diserang yang namanya Pikiran negatif Ya ya mungkin Teman-teman Belum tepat Cara berzikirnya Ataupun Cara berzikirnya Sudah tepat Cuman Kita Mengalaminya itu Masih baru Sekali dua kali doang Jadi Jadi mungkin Belum ada efeknya Ataupun belum ngefek Kita kita butuh Terus menerus melakukan Kita butuh mengulang-ulang Yang pada akhirnya Kita akan merasakan efeknya Jadi bagi teman-teman Yang mungkin sudah mulai Tapi kok Belum ada efeknya Teman-teman Lakukan terus Dan Dan mencoba terus Memperbarui mana Yang lebih tepat caranya Cara berzikir kepada Allah Dan Berzikir kepada Allah Tentunya Tidak selalu harus diam Tidak kita bisa Sambil Beraktifitas Sambil bekerja Atau sambil Ngapain aja Tentunya yang positif-positif Yang baik Jadi Tidak selalu Kita harus berdiam diri Ataupun Semedi Tidak Dan juga gini Cara yang berikutnya Yang bisa kita lakukan Ataupun cara lain Yang bisa kita coba Yaitu adalah Dengan cara Menyibukkan diri Dengan menyibukkan diri Yang namanya Pikiran negatif Pikiran buruk Juga tidak akan Mudah datang Dia tidak Mempunyai jalan Untuk mudah datang Dia tidak Mempunyai jalan Mudah untuk datang Ya walaupun dia Masih bisa datang Ya cuman-cuman Tidak semudah Ketika kita Hanya bengong Ketika kita Hanya berdiam diri Melamun Dan macam-macamnya itu Jadi dengan cara Kita menyibukkan diri Dan kita fokus Kepada kesibukan kita itu Maka pikiran negatif Pikiran buruk Juga akan Kesulitan masuk Kepada diri kita Ataupun masuk Ke kepala kita Akan lumayan Kesulitan juga Masuk ke kepala kita Jadi cara yang lain Yang bisa kita coba Adalah Menyibukkan diri Dengan apa ya Mungkin bagi Pejuang semelambung Yang sudah mampu Bekerja Kita menyibukkan diri Dengan bekerja Tapi bagi para Pejuang gangguan semelambung Yang belum mampu Bekerja Teman-teman bisa Menyibukkan diri Dengan beraktivitas Seringan Ataupun melakukan Aktivitas yang Teman-teman senangi Ataupun yang teman-teman Cocok Tentunya Aktivitas yang Positif Dan Cara yang berikutnya Yang bisa kita lakukan Yaitu adalah Pikiran negatif Pikiran buruk Datang dengan sendirinya Tanpa kita undang Tanpa permisi Dan secara tiba-tiba Ketika itu terjadi Maka kita undang Yang namanya Pikiran positif Ketika pikiran negatif Ataupun ketika pikiran buruk Datang Masuk ke kepala kita Kita undang Pikiran positif Kita undang Pikiran positif Yang banyak Kita undang Terus Kita undang Kita undang Kita masukkan Pikiran-pikiran positif Ke kepala kita Maka yang namanya Pikiran negatif Ataupun pikiran buruk Juga akan pergi Dari kepala kita Dan bantahnya adalah Tapi itu kan Tidak mudah Pasti tidak mudah Saya mengakui Pasti tidak mudah Tapi juga tidak sesulit Seperti apa yang kita bayangkan Tidak mudah Pasti Pasti tidak mudah Tapi juga tidak sesulit Seperti apa yang kita bayangkan Jadi ketika Teman-teman Para pejuang gangguan Semelambung Menemukan Ketidak mudahan Di tengah perjalanan Yaudah tidak masalah Karena memang tidak mudah Jadi ketika Menemukan ketidak mudahan Itu bukan masalah Lanjut Maju terus Maju terus Maju terus Sampai kita Mampu mengatasi Ataupun menjinakkan Ataupun mengusir Pikiran negatif Ataupun pikiran buruk Ketika menemukan Ketidak mudahan Tidak masalah Kita terus lanjut Dan ketika kita gagal Tidak masalah juga Ketika gagal Kita amati Kenapa saya gagal Setelah itu kita lanjut Masih gagal Tidak masalah Kita amati kembali Kenapa masih gagal Setelah itu kita lanjut lagi Sampai pada akhirnya Kita mampu Mengatasi pikiran buruk Pada akhirnya Kita mampu Mengatasi pikiran negatif Dan Ketika kita mampu Ketika kita bisa Mengatasi pikiran negatif Ataupun pikiran buruk Tentunya Kita akan Semakin mudah Untuk sembuh Dari gangguan asam lambung Jadi saya kira itu Semoga video singkat ini Bermanfaat Selalu bersyukur Pada kondisi Bagaimanapun kita Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih